hai 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 selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini 6 September 2021 kembali saya meng-update dan oh ye ini saya yang mengarah ke arah Cibiru nanti kita lihat ke arah ini panjangnya disana udah banyak yang berdiri ini yang setelah kosnya di selesokan ini ya udah banyak juga tiang-tiang kemainkan jadi nanti ini titik awal flyover dari arah Oke kita lanjut ke arah lebih panjang berlihat ya banyak tiang-tiang-tiang tapi kecil-kecil tiang apa ya Sama seperti yang dari arah Muhammadullah menuju ke toko disana juga masih posisinya masih sama seperti ini cuman yang lagi dikebut mungkin yang tiang penyangga itu ya penyangga tunggal ya ini ada di telah topan Lampu Merah topo nah ini tiang-tiang penyangganya nih udah pada jadi ini udah dicor tinggal posisi atasnya yang belum nah itu si besi yang warna biru itu buat nahan kayak alatnya ini ada contohnya nih yang seperti ini nanti itu dicor lagi nanti dicor lagi jadi yang disana masih belum ya ada juga yang masih dalam tahap proses pemasangan di sana sebeginya makanya proyeknya mantap dikebut terus ini tempat pemutar balikan yang baru sebelumnya disini nggak ada ya yang di depan lebih panjang sudah banyak yang jadi di sini kelihatan kan jelas nah itu stopannya jadi sedikit maju sedikit mundur ya ke depan pas pas persis depan pernah lebih panjang dulu dulu kan nggak gitu jadi diaturnya begitu tetap ya sebanyak nih perubahannya setelah setiap tidak mau nggak update oke kita lanjut ke sana lagi ke arah eh mau matang tepat setelah stopan Cibaduyut tepat setelah stopan Cibaduyut itu di sana tuh ada satu piang penjangan yang sudah dicor atasnya yang udah jadi jadi buat satu itu satu-satunya dan ini apa ya titik awal dari Muhammad Toha jembatan trof-trofresnya gitu masih lanjut pengecoran yang besi sampai ke sana juga udah banyak tuh beton-beton nih nggak tahu nih beton apa nih kayaknya udah dipasang posisinya posisinya nggak tahu nanti dimana atau bener posisinya emang disini disitu atau gimana nanti kita lihat aja jadinya kayak gimana ya yang jelas sudah hampir 50% progressnya ya yang ditargetkan katanya akhir 2022 katanya udah bisa digunakan gitu mantap ya yang pada larang juga sama nanti saya akan updatekan juga flyopernya karena tujur aja selama PPKM ini saya nggak bisa kemana-mana ya udah 2 bulan jadi istirahat di rumah alat beratnya masih belum bekerja karena masih panik oke kawan sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf insya Allah nanti saya akan kembali update lagi untuk perkembangan progress dari flyopernya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati